Politikus PDIP Arya Bima mengungkapkan sosok Wakil Ketua Umum Partai Golkar Rituan Kamil masuk dalam kriteria Bacawapres untuk Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 sebab elektabilitas mantan gubernur Jawa Barat itu bisa meningkatkan kemenangan bagi Ganjar khususnya di Jawa Barat. Kita tidak mengingkari itu bahwa kriteria dalam kaitan elektoral itu diperhitungkan, kata Arya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 12 September 2023. Lebih lanjut, Arya mengungkapkan sebenarnya komunikasi antara. Golkar dan PDIP sudah dimulai saat pertemuan Ketua DPP Puan Maharani dengan Ketung Golkar Air Langga Hartarto pada akhir Juli lalu. Dia mengatakan nama Rituan Kamil turut dibahas dalam diskusi tim kecil. Sebagai kandidat Bacawapres, komunikasi antara partai pengusung dengan Golkar yang waktu itu sudah dimulai antara Pemba Puan dengan Pak Air Langga. Waktu itu juga ada tim kecil. Saya kira tim kecil itu tinggal dilanjutkan aja. Pungkasnya, sebelumnya, partai Golkar ternyata sudah memiliki rencana untuk kadernya Rituan Kamil untuk bisa maju di Pilbuk Jawa Barat atau DKI Jakarta. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Merespons isu Rituan Kamil didorong menjadi cawapres dari parpol berlambang pohon beringin itu. Soal Rituan Kamil sendiri, kami juga sudah punya planning buat RK. Kita waktu itu sudah memutuskan untuk mendorong RK menjadi calon gubernur. Nanti tinggal pilih dua, antara di Jawa Barat lagi atau di DKI Jakarta, kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 11 September 2023. Terkait Pilpres, Doli menegaskan bahwa Golkar tetap mendorong Ketua Umum mereka Air Langga Hartarto untuk berkontestasi di Pilpres 2024. Hal itu berdasarkan hasil keputusan Munas, Rapimnas, dan Rakernas Partai Golkar yang memberi mandat kepada Air Langga Hartarto. Jadi keputusan itu sampai sekarang belum pernah kita tinjau ulang, nah jadi posisinya. Kayak gitu Golkar, ucap Ketua Komisi 2 DPR RI itu. Terima kasih telah menonton!